selamat menikmati ya pemirsa apa kabar anda di hari ini semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbal alamin dan senang rasanya kita kembali di kesempatan kali ini di acara podcast muslim dan hari ini adalah hari spesial kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yaitu bersama Ustaz Abdul Ghafur yang kali ini menjadi tamu kita di kesempatan kali ini langsung kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah sehat nih Satya Alhamdulillah sehat Selamat datang di podcast muslim ini penampilan antum kedua dan di pertemuan yang lalu kita sudah berbicara berkaitan dengan masalah sihir belum sihir masih berkaitan dengan rukiah yang diperbolehkan dan juga ada alat-alat alat-alat perdukunan perdukunan yang itu bisa dibeli dengan harga murah tapi kalau sudah sama dukun jadi mahal jadi mahal tergantung dukunnya kalau dia yang model terkenal biasanya harganya bisa jadi puluhan juta ya paling cuma gitu aja kalau beli online ya paling harganya paling 10 ribu 10 ribu paling apa 100 ribu selama ini kita ditipuin Masya Allah bersama Abdul Ghafur di kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang-bincang ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena banyak pertanyaan yang masuk ini berkaitan dengan masalah sihir jadi untuk itu kita spesial hari ini kita akan bahas mengenai masalah sihir-sihir dan tentunya kami mengajak bagi anda pemirsa yang nanti ingin bergabung bersama kami silahkan nanti bisa hubungi kami di 061-7944282 atau juga bisa kirimkan melalui pesan whatsapp di 0852-7799-2202 jadi ya pemirsa langsung aja nih ya kita akan bacakan namun sebelum kita bacakan pemirsa kami ingin berikan informasi ya berkaitan dengan bagi pemirsa yang mungkin ya ingin mencari apa ya jualan-jualan ataupun produk-produk dari timur tengah kami akan tawarkan ini sudah ada atau hadir di hadapan anda yaitu toko Arab terlengkap di kota Medan yaitu Arobian Market Indonesia nasya Allah nah ini adalah toko Arab terlengkap ya di kota Medan terkhusus ya yang beralamat di jalan Brijin Katamso Simpang Lampu Merah Kampung Baru ya tepatnya di seberang pos polisi nah ini menjual perlengkapan oleh khas haji dan juga umroh dan juga dilengkapi dengan barang-barang dari Turki dan juga barang-barang dari Arab Saudi dan juga ya dengan berbagai jenis-jenis kurma bahkan ini ada 15 jenis kurma yang ada di Arobian Market Indonesia nasya Allah silahkan aja nanti bisa hubungi nomor ya 085362831890 ya atau juga nanti bisa cek ya di Tokopedia nya juga ada atau juga nanti bisa di cek ya di Instagram di Arobian Market Medan ya silahkan ya dan di akun Shopee nya juga nanti bisa di cek ya di Arobian Market Indonesia ya terima kasih kami ucapkan kepada ya Arobian Market Indonesia yang telah menjadi sponsor kita sekaligus juga mendukung program acara kita ya acara podcast muslim tetap mengudara Masya Allah nah lanjut kita ke pertanyaan yang sudah masuk ini Ustaz ini berkaitan dengan masalah santet ya pertanyaannya adalah Ustaz ya apakah santet itu memang ada dan bagaimana cara mencegahnya nah ini gimana Ustaz kadang santet itu kan dikirim dari dukun wups nyampe dia kira-kira ya bisa gak dicegah dan apakah memang benar santet itu ada ya bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa muwala amma ba'duh ya berkaitan dengan santet ya santet ini kan lebih khusus dia dari sihir dan kan kalau santet ini kan dia bagian salah satu bagian dari bagian dari sihir ya kalau dalam Al-Quran ataupun di Arab itu gak ada istilah santet itu gak ada karena kan untuk santet itu lebih apanya adanya itu di Indonesia istilah itu namanya gitu kan tapi untuk perbuatan yang dilakukan itu sudah ada terangkum semuanya dalam sihir itu jadi semuanya sudah terkumpul dalam sihir nanti sihir itu lagi ada macam-macamnya lagi macam-macamnya sangat banyak ya kalau di Indonesia nanti ada santet ada pelet itu masuk dalam kategori kategori sihir sedangkan kalau untuk pengertian dari sihir itu sendiri ya itu setiap sesuatu yang tersembunyi penyebabnya ya tersembunyi penyebabnya dihayalkan tidak sebagaimana mestinya sehingga tidak ubahnya seperti pengelabuan ataupun penipuan dan ini sudah pernah terjadi pada masa Nabi Musa ya masa Nabi Musa itu tukang-tukang sihir mereka menghayalkan seakan-akan tali yang dilempar itu betul menjadi menjadi ular tapi kalau dia santet biasa inti dari santet ini dia tujuannya itu rata-rata dia untuk menyakiti orang lain berarti dia disini lebih khusus lagi ya disini lebih khusus lagi ya tapi untuk santet ini memang ya memang sebagian orang tidak ada yang tidak tidak percaya yang namanya dengan dengan sihir ini ada juga yang mereka tidak percaya ya ada juga orang-orang yang mereka tidak percaya berkaitan dengan dengan sihir ini ya karena ya dengan berbagai macam alasan lah seperti itu ya tapi untuk sihir ini benar-benar ada dan itu ya sudah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ya diantaranya adalah dalam surah Al-Baqarah itu ya ayat 102 ya sihir itu memang dia berpengaruh ya dan juga dia apa namanya semuanya itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala jadi sihir ini dia berpengaruh memudorotkan itu semuanya adalah atas izin dari dari Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ini adalah merupakan ujian bagi kita ya karena yang mengajarkan sihir ya disebutkan dalam surah Al-Baqarah sendiri itu adalah malaikat itu ya malaikat harut dan marut itu disebutkan tujuannya adalah untuk ujian bagi kita ya karena namanya ujian ini dia kan gak harus kesusahan tidak harus kesenangan apa namanya keburukan aja kesenangan juga kan ujian kan seperti itu jadi semuanya itu ujian bagi bagi kita makanya harut dan marut dalam surah Al-Baqarah itu mereka mengatakan ya apa namanya janganlah sampai kalian itu kafir kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kalian belajar belajar sihir ini jadi sihir ini dia termasuk kategori yang bisa mengeluarkan seseorang dari dari Islam karena termasuk dari salah satu dosa-dosa dosa-dosa besar karena pastinya orang yang melakukan sihir ya ataupun bagiannya ya ataupun santet ya itu mereka sudah pasti bekerja sama dengan dengan jin jadi ada gak sihir yang syarih sihir yang syarih kalau secara umum ada jadi ada beberapa sihir yang dia itu diperbolehkan misal ya misalnya adalah termasuk ucapan ya ucapan ucapan seseorang yang karena pengertian dari awal tadi kan bahasanya sesuatu dia yang bisa mempengaruhi orang lain jadi termasuk ucapan ini dia apa namanya termasuk bisa mempengaruhi orang lain ya makanya dalam sebuah hadis Rasul s.a.w. menyebutkan ya wa inna minal bayani lasihar katanya kan maksudnya sesungguhnya sebagian dari ucapan seseorang ini bisa membuat orang lain ta'jub membuat orang lain terpengaruh nah ini salah satu kan kalau yang dia orasinya bagus ketika seseorang itu menyampaikan kepada orang lain orang kan terpana bisa-bisa ketika terpana itu ketika dia apa namanya memegang sesuatu gak terasa ya seperti misalnya di masa Nabi Yusuf itu kan dia lewat di depan wanita tangannya terpotong pun gak terasa karena dia terpengaruh ya kemudian ada yang kedua ini adalah berhiasnya seorang wanita kepada kepada suaminya ini yang termasuk sihir juga karena dia ketika dia seorang laki-laki ini terpengaruh kepada istrinya ya karena kecantikannya maka ini dia masuk dalam kategori sihir juga tapi sihirnya ini adalah sihir yang diperbolehkan karena kan dia tidak menggunakan bantuan apapun kalau dia berhiasnya dengan menggunakan bantuan jin misalnya dengan menggunakan susu ataupun yang lainnya maka ini dia masuk yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oh gitu nah kemudian Pak Ustad tadi udah tau lah artinya kalau kita lihat dari segi bahasa sihir itu kan dalam mempengaruhi orang ya kalau misalnya kita mempengaruhinya tanpa bantuan jin dan selain sebagainya itu sah-sah aja walaupun ya kalau dalam dunia Indonesia ini itu ya bukan termasuk sihir karena sihir itu biasanya ya bim salapin apra kedapra berubah biasanya jadi sihir gitu kan nah ini sering kita dengar dan kita ketahui nah kalau memang sihir itu memang ada karena memang dapat bantuan dari jin misalkan ada orang muntah tiba-tiba yang dimuntahi paku ada orang tiba-tiba sakit bengkak perutnya dicek di apa namanya di kedokteran ini gak ada penyakitnya kan sering seperti itu saat ya kira-kira bagaimana cara mencegahnya nih Pak Ustad apakah ada cara teknik mencegah khusus agar orang yang jahat ingin menyihir kita atau ingin mensantet kita itu gak bisa gitu ya karena dia sihir ini dia menggunakan media jin ya ataupun dengan menggunakan media syaitan ya maka cara mencegahnya adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan ya semua apa yang sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya membaca doa-doa zikir pagi petangnya ya ataupun juga bisa juga membaca ayat kursi ya ataupun ketika dalam kegiatan sehari-hari semuanya mengikuti sunnah-sunnah Rasul s.a.w. maka ini insyaAllah akan bisa membentengi dia dari gangguan gangguan sihir ya artinya bisa nih poset dicegah ya itulah dia salah satu cara kita mencegah ataupun bisa juga dengan melakukan rukiah mandiri ya jadi dirutinkan saja dia melakukan rukiah mandiri ini insyaAllah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan-gangguan tukang-tukang sihir nah jadi saat ada istilahnya apa namanya tukang sihir diobati oleh orang pinter juga gitu kalau memang dia penyakitnya medis maka diobati di rumah sakit tapi kalau memang penyakitnya itu adalah sihir maka harus diobati dengan orang pinter juga ya ini juga dia masuk dalam kategori kalau bahasa apa yang itu nusrah nusrah ini dia mengobati sihir dengan sihir ya kalau kita mungkin pengobatan sihir dengan orang pintar ataupun dukun ataupun paranormal ya kan nah ini tidak tidak diperbolehkan karena jin dilawan dengan dengan jin juga nah ini tidak tidak diperbolehkan sedangkan pengobatannya syarih itu sudah ada yaitu dengan melakukan rukiah ya dengan rutin di rukiah ya insyaAllah nanti bisa bisa disembuhkan tapi kalau berkaitan dengan sihir ini itu dia berbeda dengan gengguan jin biasa ya karena kalau dalam sihir ini dia ataupun santet tadi mereka itu biasa menggunakan media buhul-buhul apa itu buhul buhul itu dia tali-tali ataupun misalnya dia ingin menyihir seseorang ataupun ingin membuat seseorang itu sakit yang menyantet seseorang dia biasa mengambil boneka ya kemudian boneka ini dia nanti ada di kasih itu bekas dari seseorang tersebut entah rambutnya entah kukunya entah ludahnya air liurnya dan lain sebagainya dioleskan di boneka tersebut ya kemudian ya dibacailah mantra-mantra kan seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-falak itu kan dan dari keburukan para peniup di buhul-buhul jadi nanti dibacakan mantra-mantranya jadi hanya mereka saja yang mengetahui mantra-mantranya mantra-mantra inilah dia yang mengundang mengundang jin tersebut sekaligus mengikat jin tersebut di boneka tersebut jadi nanti itu biasanya setelah itu baru ditusuk dia mau sakitnya terasa sakitnya dimana terasa sakitnya di bagian kepala maka di bagian kepala itulah dia yang dia tusuk nanti di bagian kepala itu akan terasa sakit terus ya sampai memang yang ada di jarum ataupun paku yang ada di boneka tersebut dicabut baru hilang rasa sakitnya berarti memang benar yang KGBTV ya itu memang benar yang seperti itu memang praktik di Indonesia juga ada yang seperti itu kan oke Masya Allah Pak Ustadz sampai kita harus rehat dulu nih Pak Ustadz Insya Allah kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita di kesempatan kali ini untuk itu bagi para pemirsa dan pendengar mana pun Anda berada masih ada kesempatan bagi Anda yang nanti ingin bertanya bersama kami silahkan nanti bisa hubungi kami di 061-79-44282 atau juga bisa melalui pesan whatsapp di 085-277-992202 jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di podcast muslim selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati ini PT Sadar Group ini PT Sadar Group adalah PT ataupun travel umroh yang insyaallah amanah dan juga nanti insyaallah setelah musim haji ini akan melaksanakan keberangkatannya dimulai dari bulan Agustus insyaallah nanti kemudian bulan September dan seterusnya dan akan terus ada keberangkatan di setiap bulannya dan juga Sadar Group juga menawarkan dengan opsi-opsi bagi Anda yang ingin berangkat umroh namun belum ada uangnya terkumpul disini ada nanti ada sistem nabung jadi bagi pemirsa yang sudah punya niat untuk meraksakannya pada umroh langsung nanti datang ke PT Sadar Group boleh nanti nabung sedikit-sedikit kapan ada uangnya tabung-tabung-tabung sampai mencapai target nanti insyaallah langsung akan berangkat secara otomatis bersama PT Sadar Group ya kita cakap terima kasih kepada PT Sadar Group yang telah menjadi sponsor kita di kesempatan kali ini dan telah mendukung program acara podcast muslim tetap mengudara ya semoga saja ya travelnya menjadi travel pilihan utama untuk seluruh kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci amin amin ya rohbal alamin ya Ustadz kita kembali lagi ya di kesempatan kali ini ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan kita masih melanjutkan berkaitan masalah sihir menyihir tapi sudah kita jelaskan bahwasannya sihir itu memang ada gitu ya ada dan sihir itu ada yang syari ada yang syari enggak syari ya walaupun kalau di Indonesia mungkin enggak masuk kategori sihir ya tapi dalam syariat dia masuk dalam kategori sihir dan untuk di Indonesia mungkin dia belum kategori sihir ya karena yang tadi kita sebutkan itu adalah mungkin kalau di Indonesia namanya public speaking public speaking bagaimana caranya kita belajar berbicara orasi menjadi orator di depan kalayak mungkin mereka terpengaruh dengan perkataan-perkataan kita gitu Pak Ustadz ya iya sementara kalau sihir yang masur di Indonesia itu adalah Bim Salabin Abel Kedabra jadi apa plok-plok-plok berubah dia gitu jadi yang diinginkan ya ataupun biasa dengan menghilangkan benda-benda kan nah itu yang sering terjadi kan ataupun apa namanya itu sulap sulap iya tapi sulap biasanya itu memang sudah ada trik sih sebenarnya iya ada ya triknya juga ada ada yang memang dia menggunakan media jin ada juga ada juga yang menggunakan jin ada dia memang kecepatan tangan istilah orang itu walaupun dia seperti itu ya walaupun dengan kecepatan tangan juga ada ya sebagian ulama yang mereka tidak membolehkan berkaitan dengan sulap ini karena kan menipu orang masa menipu orang diperbolehkan ya apalagi disini kan digesernya entah kemana kan itu namanya menipu orang oh gitu itu kan tidak diperbolehkan juga walaupun ya ada ya sebagian para asat yang mereka membolehkan ada yang tidak yang tidak membolehkan yang lebih kuat yang tidak membolehkan karena kan dia menipu orang lain maksudnya menipu orang lain diperbolehkan walaupun yang tertibu itu merasa terhibur walaupun yang tertibu itu merasa terhibur itu tidak tidak diperbolehkan ya sama juga riba juga kan sama-sama menguntungkan yang minjam diuntungkan dia karena bisa menjalankan usahanya ya kan sedangkan yang dipinjami dia merasa diuntungkan karena uangnya bertambah ya kan sama-sama diuntungkan juga tapi tetap tidak tidak diperbolehkan ya kalau dalinya karena menguntungkan sehingga diperbolehkan ya jadinya riba juga diperbolehkan zina juga diperbolehkan kan sama-sama diuntungkan juga kan masalahnya oh gitu disini jadi setelah pembahasan kita tadi saya ambil kesimpulan bahwasannya setiap sesuatu yang kita itu ya bekerja sama dengan jin bekerja sama ya dengan makhluk halus itu dalam kategori syirik semuanya iya tapi kan tidak kita pungkiri bahwasannya jin juga ada yang muslim iya walaupun jin itu ada yang muslim kalau yang dia memang jin yang baik mereka tidak akan ikut campur di alam manusia karena mereka ada alamnya tersendiri kalau memang itu diperbolehkan misalnya meminta tolong kepada jin itu diperbolehkan ya tentunya nabi salallahu alaihi wasalam akan meminta tolong kepada jin ketika misalnya dulu pernah kehilangan kalungnya kalung Aisyah kehilangan ketika diperjalanan hilang kalungnya ya nabi mencari-cari ya sampai waktu hampir siang habis itu tidak ada air pula tidak ada air kemudian cari-cari rupanya kalung Aisyah ini didudui oleh oleh ontar tersebut kalau memang itu diperbolehkan tentu nabi akan meminta tolong jin carikan dulu kalau gak Aisyah dimana kan posisinya seperti itu bagaimana dengan dalil ini nabi sulaiman juga dulu pernah minta tolong sama ifrit itu kan dari golongan jin iya nah ini gimana nih itu kan memang berbeda itu kan memang kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi sulaiman yang dia menguasai semua makhluk baik yang dia dari hewan maupun dia dari bangsa jin itu memang sudah dikuasai oleh nabi sulaiman alaihi salam berbeda dengan posisinya kita sekarang ini oh itu artinya tuh khusus untuk syariat nabi sulaiman aja iya untuk nabi sulaiman saja kalau memang syariat nabi sulaiman ini boleh ya tentunya nabi akan mengajarkan umatnya bagaimana cara meminta tolong kepada jin yang syarih kan seperti itu tentunya akan diajarkan tapi masalahnya tidak ada diajarkan dan banyak dalil-dalil yang melarang kita bekerjasama dengan dengan jin ya walaupun memang nanti di awalnya kita kadang kalau bekerjasama dengan jin di awalnya kita kadang disuruhnya sholat malam nanti disuruhnya puasa disuruhnya nanti kalau tengah malam dibanguni nah ini kan baik ya padahal itu kan semuanya hanya talbis saja itu di awalnya saja tapi di ujung-ujungnya ya nanti akan dijerumuskan nanti ke visi-visi mereka yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala oke lah kita bisa ambil oke itu nabi Sulaiman dan ini syariatnya Rasulullah itu berbeda tapi bukankah pernah nih para sahabat itu kehilangan nabi dan kemudian nabi tiba-tiba muncul kembali dan ternyata nabi bersama dengan teman-teman dari golongan jin kan pernah itu kejadian ceritanya juga ada nah ini bagaimana nih itu kan posisinya berbeda posisinya bukan nabi meminta tolong kepada jin tapi jin itu yang meminta tolong kepada nabi di hadisnya itu disebutkan mereka meminta tolong kepada nabi agar nabi memberikan membacakan ayat al-quran kepada bangsa jin tersebut ya kan kondisinya seperti itu ini berbeda dan juga kalau yang sekarang ini karena juga semua syariat nabi Muhammad s.a.w. itu sudah selesai ya sampai baik dari untuk manusia ataupun untuk bangsa jin semuanya sudah selesai jadi gak ada lagi alasan kita untuk bekerjasama dengan jin untuk mendakwahi jin gitu gak ada karena kita posisinya kan gak tahu gak nampak bagaimana wujud mereka dimana mereka tinggal kan seperti itu kalau kita mengisi kajian untuk bangsa jin dimana kita mengisi kan gak ada tempat khususnya seperti itu itu kan ada beberapa memang syariat ini dia ada khususan untuk nabi nabi ketika itu memberi wejangan membacakan ayat al-quran kepada pada bangsa jin ya sampai para sahabat kecarian ya karena pada waktu itu kondisinya kondisi perang jadi khawatirkan nabi nanti diculi ataupun dibunuh oleh orang lain sehingga sahabat kecarian rupanya pagi-paginya mendekati waktu subuh kan muncul nabi dari arah dari arah gua hero ketika itu kan baru disebutkan bahwasannya ada dari sekolongan bangsa jin yang mereka minta dibacakan ayat al-quran kepada kepada mereka agar mereka ini nantinya memberi peringatan kepada kepada kaumnya jadi sudah ada sebenarnya da'i-da'i dari golongan bangsa jin itu sampai sekarang ini masih ada seperti itu ya mereka senantiasa mendakwahkan dakwah tawhi juga ya sama seperti kondisinya di alam manusia ini jadi dali lagi nih Pak Ustad oke tadi kita sepakat bahwasannya jin juga ada yang belajar sama nabi jinn juga ada yang mendakwakan tawhid juga nih Artinya jin ada yang da'i ada da'i jin nah bukankah jin ini usianya panjang lebih panjang daripada manusia betul kan saya pernah membaca buku berdialog dengan jin berinteraksi dengan jin ada jin yang dulu pernah belajar sama nabi sallallahu alaihi katanya kita boleh gak belajar sama jin itu nah ini secara sanat nih seharusnya lebih dekat nih gak perlu ngelewatin guru kita fulan-fulan-fulan sampai ke Rasulullah kan ini jauh banget nih 1400 tahun yang lalu kita bisa jumpa sama Rasulullah gak mungkin ada nih jin ini usianya lebih panjang ini ada yang hampir ribuan tahun nah ini kan lebih sikoh nih Pak Ustaz seharusnya lebih sikoh ini kan boleh gak kita belajar sama jin ya tetap tidak diperbolehkan karena kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya di antara mereka juga kan apa namanya walaupun perkataannya benar tapi kebanyakan itu Dusta dan seperti itu jadi kebanyakan perkataan ataupun ucapan dari golongan jin ini ataupun dari syaitan ini ada Dusta karena bagaimana kita bisa mengetahui suara mereka mereka bisa menyerukan memberikan ilmu kepada kita dari mana kita bisa mengetahunya kecuali mereka memang ikut campur di alam manusia sedangkan ketika mereka ikut campur di alam manusia ya mereka ini sudah melewati batas yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika mereka ingin agar posisi mereka ataupun tubuh mereka itu dinampak oleh manusia mereka itu harus mempelajari sihir juga terlebih dahulu ya dengan tukang-tukang sihir yang ada pada mereka seperti itu jadi mereka juga harus mempelajari sihir dulu baru mereka bisa menampakkan makanya tidak semua jin itu bisa kita lihat tidak semua jin itu bisa kita lihat secara ya walaupun ketika mereka sudah berubah wujud ya menjadi kuntilana ataupun menjadi kendruan tidak semuanya tapi kan hanya beberapa saja hanya sedikit saja yang bisa yang bisa kita lihat seperti itu tapi mereka ketika mereka ingin merubah wujudnya mereka itu harus mempelajari ya kalimat-kalimat ataupun ucapan-ucapan agar mereka ini bisa masuk ke alam ke alam manusia kan sama juga di alam manusia ketika manusia ingin menyeberang ke alam mereka manusia juga harus mempelajari mantra-mantra harus pergi dulu ke tukang sihirnya ataupun harus pergi dulu ke dukunnya harus bertapa dan lain sebagainya sama juga seperti bang sajin ketika mereka ingin masuk ke alam manusia mereka juga harus mempelajari sihir-sihir bagaimana kita bisa membenarkan ucapannya kalau ketika dia masuk alam manusia dia sudah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita bisa membenarkan ucapannya kan seperti itu ketika dia ingin menyampaikan kepada kita dia sudah melanggar perintah Allah sudah melakukan kesyirikan terlebih dahulu maksudnya kita mau menerima ucapannya walaupun disebutkan dia lebih dekat yang bisa jadi itu kan hanya pengakuan dia saja kan gak betul juga karena kan kalau pengakuan-pengakuan banyak ada juga yang dia mengaku sebagai dajjal ada juga begitu ya memang aktifis rugia lebih paham lah ada juga yang mengaku sebagai dajjal ada juga yang nanti dia mengaku sebagai nabi isa yang bermacam-macam jenis ini kan dia suka-suka dia lah dia yang apa namanya kan yang mau berbicara seperti ya urusan dia kan seperti itu oke menarik sih tapi insya Allah nanti kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk tapi nampai kita harus rehat dulu ya itu insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen yang terakhir untuk itu bagi pemirsa dan pendengar dimana pun anda berada masih ada kesempatan dan masih ada waktu kalau yang ingin bertanya silahkan ya bisa melalui telepon secara langsung di 061-79-4282 atau bisa melalui pesan singkat ya di 085-277-99-2202 jangan berada-ada karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di podcast muslim ya Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan masih ada kesempatan yang bergabung di 061-79-4282 dan langsung kita angkat ada siapa halo assalamualaikum halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengan ibu siapa dimana ibu umul awlat umul awlat masya Allah silahkan pertanyaannya umul awlat ya gini Ustad saya pernah mendengarkan katanya kalau ada sesuatu yang berbuat jahat sama kita kita itu kadang dimimpi lewat salah satu ini ya binatang itu ada salah satunya ular ya Ustad pertanyaan saya berapa kali sih mimpi itu harus kita simpulkan kalau kita sedang tidak baik-baik saja diganggu dari luar begitu Ustad apakah cukup dengan satu kali mimpi bertemu dengan ular dan membunuhkan ular-ular yang banyak itu sudah bisa disimpulkan Ustad nah itu saja saya syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sebelum kita jawab pertanyaan dari umul awlat di tebing tinggi kita ada sedikit informasi nih Pak Ustad ini Pak Ustad mungkin kalau di rumah kasurnya sudah mulai jebol-jebol Pak Ustad ya apalagi anak udah mulai jebol juga dan juga mungkin kalau lemarinya sudah mulai protol-protol atau juga mungkin nanti sopanya masih dalam angan-angan Pak Ustad ada produk dari UV line Pak Ustad ini dari Bang Budi insyaallah UV line ini adalah produk dari muslim ini bisa kita mau nempah bisa juga ini ada spring bed ini pas nih kalau anaknya udah dua udah besar harus dipisah ya betul ini juga ada apa namanya ini sopa juga nih Pak Ustad jadi tamu hantum gak lesehan lagi tapi lebih suka lesehan ya tapi jujur lebih suka lesehan sih walaupun mejanya lebih luas dia ini juga ada rak rak piring dan juga ada lemari-lemari juga ada di produk UV line dan silahkan nanti bisa kunjungi ya lengkapnya insyaallah oke terima kasih kami ucapkan kepada UV line yang telah menjadi sponsor podcast muslim di kesempatan kali ini dan telah mendukung program acara ini tetap mengudara ya sehingga para ikhwan wal akwat ya para pemirsa dan pendengar semuanya bisa mendapatkan faedah dan manfaat dari program ini ya Pak Ustad tadi ada pertanyaan datang dari umur awlat berkaitan dengan mimpi berjumpa dengan ular nah mimpi berjumpa dengan ular ini adalah ciri-ciri sihir mungkin terkena sihir salah satu ciri dari gangguan jin yang kita sebutkan secara umum karena kalau sihir itu bisa juga karena apa kan sudah pasti dia ada bantuan jin tapi kalau dia gangguan jin itu belum tentu sihir oh gitu dia oke jadi berapa kali mimpi tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya ini adalah gangguan jin ini sudah tadi malam mimpi jumpa ular apakah cukup sekali saja atau sampai beberapa kali baru wah ini kena gangguan jin ini adalah berkaitan dengan mimpi ya ini disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan mimpi itu adalah termasuk dari salah satu gangguan jin salah satu gangguan jin ini adalah yang terjadi terus menerus sering ya artinya sering berarti dia lebih dari tiga kali lebih tiga kali berarti ya bisa lima kali bisa sepuluh kali tapi ini hanya salah satu tanda saja tapi nanti dia ada nanti ciri-ciri yang lainnya kalau dia hanya satu ini para ulama tidak memasukkan terkena gangguan jin kalau cuma satu ini nanti ada lagi ciri-ciri yang lainnya dia sering mimpi buruk mimpi buruk kan gak cuma jumpa ular saya ya kan mimpi buruk nanti bisa mimpi bunuh diri ataupun nanti bisa juga apa namanya dikejar setan digejar serigala digejar anjing dan lain sebagainya pokoknya dia mimpi pokoknya hampir setiap hari itu biasa kalau dia yang terkena gangguan jin itu biasa lebih dari satu minggu mimpinya berturut-turut itu aja gitu nah ini dia nanti termasuk salah satu ciri dari gangguan jin ini masih ciri dari gangguan jin belum masuk nanti ke sihirnya ya karena kalau sihir itu nanti ada ciri-ciri yang lainnya ciri-ciri yang tersendiri dia nanti tergantung jenis sihirnya ini sihir apa karena kan sihir ini juga dia nanti bermacam-macam kalau yang di Indonesia kan dia nanti kalau yang dia untuk membunuh orang itu biasa dengan santet itu tadi kan santet teluh apalagi istilahnya ya itulah itu lah kan tapi kalau dia nanti yang dia untuk pengasihan ya biasa disebut kalau di Indonesia ini dengan istilah pelet itu kan karena biasa kalau pelet ini dia digunakan untuk agar orang yang awalnya benci itu bisa jadi suka nah ini namanya nanti dia tergantung tergantung dari jenis sihir apa yang yang dikirim kepada kepada orang tersebut ini biasa orang-orang yang punya dendam sama orang lain tapi kalau sihir-sihir yang ada di pasaran ini kan dia istilahnya itu kadangkan sihirnya ini sihir untuk menghibur saja dia kalau menghibur tapi jadinya kesirik juga kesirik juga masyarakat Ustaz masih ada waktu kita kita akan bacakan pertanyaan kembali Pak Ustaz ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya pernah membenci sangat seseorang Pak Ustaz tapi sekarang saya menjadi cinta mati dengan dia Pak Ustaz apakah saya terkena pelet atau bagaimana Pak Ustaz ya ini belum tentu juga dia terkena pelet seperti itu belum tentu juga dia terkena terkena sihir ya karena bisa jadi nanti si laki-laki itu dia sudah menjadi semakin kaya dia dulunya miskin jadi benci dia si laki-lakinya sudah tambah kaya dia tambah suka kan seperti itu yang biasa juga jadi sampai cinta mati kan ada juga atau yang dulunya jelek ya karena sudah berjalannya waktu jadi tambah ganteng dia kan ada juga model seperti itu makanya gak bisa langsung kita simpulkan langsung kena pelet kan gitu ya misalnya dengan ya berbagai macam alasan lah seperti itu tapi kalau memang kondisinya laki-laki ini sama dia dari masa ke masa sama maka perlu dilihat dulu ciri-ciri yang lainnya seperti itu kenapa dia semakin semakin cinta kepada laki-laki tersebut kan pasti ada alasannya alasannya ini nanti yang bisa membuat kita ada kesimpulan nanti kan bisa kita tanya bagaimana sering mimpi atau tidak ataupun apa yang terjadi ketika dibacakan ayat Al-Quran kalau yang dia misalnya perempuannya ini sudah menikah bagaimana kondisinya dengan suaminya apakah sering berantem dengan masalah kecil nah ini makanya nanti perlu penjelasan lebih lanjut kalau yang berkaitan dengan dengan yang seperti ini apakah dia di pelet atau tidak oh gitu artinya kita gak bisa langsung ngambil kesimpulan hanya dengan berdalil satu ciri saja gak bisa harus ada ciri-ciri tambah lagi ya harus ada ciri-ciri yang lainnya gitu ya jadi mentang-mentang ini apa kan aku benciannya soalnya dia orangnya kere jelek sebabnya sekarang naik mobil apa pula kan alfat misalnya sekarang kan ya aku pula gak suka dia kan gitu dia suka sama mobilnya sama orang ini ceritanya ya tapi yang menyiirnya mobilnya jadi daya sihirnya itu ternyata adalah mobilnya jadi gak perlu pakai kedukun yang penting banyak orang udah ke pelet insyaallah insyaallah sudah ke pelet orang masih suka sama kita yang awalnya dulu jauh bisa mendekat sama kita kalau kita kaya itu pelet sari oke terima kasih setelah datang di podcast muslim dan gak terasa waktu kita sudah habis insyaallah nanti kalau ada waktu lagi ya jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan untuk datang ke podcast muslim insyaallah nah Pak Mirza dimanapun Anda berada sampai disini dulu perjumpaan kita insyaallah kita akan lanjutkan program kita di esok hari tentunya di waktu yang sama dan kami mohon maaf tentang segala kekurangannya dan kami juga mohon untuk diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda sampai jumpa di pertemuan berikutnya kami tutup dengan doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma bihamdika asyadu ala ilahi ila anta astagfirullahaladu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati